Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Sudirah Mereka ini akan menjelaskan Bagaimana peran pertumbuhan ekonomi terhadap suatu daerah di Kabupaten Garo Jadi saya akan memulai Yang pertama itu saya akan menjelaskan investasi Investasi merupakan pembelian barang yang tidak dipenuhi Tetapi digunakan untuk modal dalam kegiatan produksi yang akan menghasilkan barang dan jasa Peningkatan investasi diyakini memiliki kontribusi sebagai pengungkit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional Atau produk domestik regional bruto atau sering disebut dengan PDM Selama ini pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang sehingga teruasa daya bagi masyarakat Sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Oleh karena itu, kontribusi investasi perlu diperbesar untuk menyerah tenaga kerja Dan akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kita memang ingin menggeser pertumbuhan yang ketergantungannya kepada konsumsi menjadi pertumbuhan yang lebih berkualitas Geser ke arah-arah yang produktif, ke arah produksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sini Arya Pratiwi Disini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Disini saya akan menjelaskan materi tentang besaran koefisien ISOR Besaran koefisien ISOR merupakan produktivitas dari penggunaan barang modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sesuai target yang diinginkan Semakin kecil koefisien ISOR menunjukkan semakin efesien penggunaan modal yang diinginkan Metode ISOR mengaksumsi bahwa pertambahan output tahun tertentu merupakan hasil investasi dari pada tahun ketiga Nah, secara berturut-turut dan masih berkontribusi pada tahun keempat Hal ini merupakan butuh lagi waktu yang cukup lama agar suatu investasi mencapai hasil yang diinginkan atau disebut full capacity Nah, hasil perhitungan ISOR menggunakan metode akumulasi Angka yang dihasilkan cenderung stabil Pada metode akumulasi ini, baik investasi maupun tambahan output merupakan akumulasi selama periode Contohnya, periode 2010-2016, periode 2010-2017, dan periode 2010-2015 Nah, besaran konfesien ISOR Kabupaten Garut cara total dengan metode akumulasi selama periode 2010-2018 mencapai 0,16 unit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Meria Fisenti, saya akan melanjutkan penjelasan materi kami dan penasaran Jadi, RPJMD itu memiliki misi untuk mendirikan perekonomian dengan memprioritaskan perindustrian dan pariwisata Jadi, mereka memiliki target investasi di tahun 2024 sebesar 2,26 triliun Maka dari itu mereka sangat gigih untuk menjalankan investasi mereka tersebut agar pencapaian tujuan yang sudah direncanakan So, ICOR itu merupakan indikator makro ekonomi mengenai gambaran-gambaran investasi ICOR itu memiliki nilai produktivitas dan efisien dari investasi di suatu daerah Estimasi investasi di suatu daerah sangat penting menjadi paling penting Karena dia menyangkut pembangunan perekonomiannya Namun, nilai STPNR juga dibutuhkan sebagai menge-extriminasi investasi di suatu daerah Agar pencapaian tujuan-tujuan yang telah direncanakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan melanjutkan institusi Institusi yang baik itu harus mendukung produktivitas ekonomi Seperti halnya dalam mengatur regulasi usaha Dan yang kedua itu harus melindungi hak properti Yang ketiga membangun infrastruktur Dan memberi intensif yang dapat meningkatkan investasi Tidak ada jaminan dalam perlindungan hak properti Atau mengurangi keinginan investor untuk berinvestasi Jadi pertumbuhan ekonomi itu tidak akan terjadi Jika tidak ada reformasi dalam kelembagaan Untuk meningkatkan kualitas institusi menjadi lebih baik Atau tidak sama sekali Jadi pertumbuhan potensi dan iklim berinvestasi itu Sangat berpengaruh atau sangat diputuhkan Dalam pertimbangan keputusan berinvestasi Seperti halnya dalam keadaan ekonomi makro daerah Infrastruktur daerah Dan keadaan sosial budaya daerah Dengan tujuan untuk meningkatkan output dalam jika panjang Berinvestasi sangat akan berpengaruh Karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Karena investasi itu merupakan komponen dari output agregat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fitriana Siguan Saya akan bahas tentang apa itu output dan apa itu nilai tambah Output adalah sesuatu yang telah diproses menjadi bentuk yang dapat digunakan Dan kita artikan bahwa output itu merupakan hasil yang diperoleh dari faktor produksi yang digunakan Paling dalam bentuk barang maupun dalam bentuk biasa Contohnya itu seperti tanah, gedung, tenaga kerja, modal dan sebagainya Output yang dihasilkan perusahaan ini sendiri mencapai nilai barang Jadi yang dihasilkan selama satu periode tertentu Output ini merupakan nilai tambah suatu barang atau suatu produk dihasilkan Perusahaan dalam bentuk perhitungan ikor Nilai-nilai tambah itu sendiri adalah nilai dari input antara Yang digunakan dalam proses menghasilkan barang atau jasa Penambahan nilai ini terjadi karena proses produksi yang mengubahnya menjadi barang yang nilainya lebih tinggi Mencakuplah di dalamnya seluruh komoditi Seperti bahan baku, bahan bakar, pemakaian listrik dan sebagainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Raisa Arum Di video ini saya akan menjelaskan modal pertumbuhan neoklasik pada pertumbuhan ekonomi Salah satu modal pertumbuhan neoklasik diperkenalkan oleh Solo dan Swan pada tahun 1956 Modal pertumbuhan Solo menunjukkan pengaruh interaksi antara modal, trakerja, dan kemajuan teknologi Terhadap output yang dihasilkan Kemajuan teknologi yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi pada modal Solo Dianggap sebagai faktor eksogen Modal Solo mengasumsikan bahwa ada pengembalian yang semakin berkurang Atau diminishing return Dari modal dan tenaga kerja Dengan menggunakan fungsi produksi atau cop digus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap Atau biasa disebut fix aset Pada suatu unit produksi, secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasikan Menurut jenis barang modal seperti bangunan dan konstruksi lain Mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, dan barang modal lainnya PMTB mencapai pengadaan pembuatan dan pembelian barang modal baru dari dalam negeri Dan pembuatan dan pembelian barang modal baru maupun bekas dari luar negeri Termasuk dalam NCB ini adalah kebaikan besar barang modal yang mengakibatkan penambahan umur Pemakaian atau meningkatkan kemampuan barang modal tersebut Ciri-ciri barang modal adalah dapat digunakan lebih dari 1 tahun Bernilai yang terbesar dapat digunakan kurang kali di dalam proses produksi Dan bermanfaat dalam jatuh panjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Baik Haki Farija Dengan memodifikasi penambahan barang modal baru atau perubahan stok kapital menjadi investasi Sehingga metode perhitungan I-Core menjadi I-Core sama dengan I per delta Y Hasil I-Core metode akan menghasilkan perhitungan banyaknya kebutuhan investasi yang diperlukan Untuk mendapatkan 1 unit output Sebagai contoh, investasi yang ditanamkan di wilayah A pada tahun T sebesar 150 miliar Dan menghasilkan tambahan output sebesar 25 miliar Maka nilai I-Core wilayah A adalah sebesar 6 x 150 miliar per 25 miliar Angka ini menunjukkan bahwa untuk menaikkan 1 unit output diperlukan investasi sebesar 6 unit tambahan Output tidak hanya berasal dari investasi tetapi juga dari faktor lain Seperti tenaga kerja, teknologi, dan entrepreneurship Oleh karena itu, peranan faktor lain selain investasi diasumsikan konstan atau C-teris paribus Secara umum, kapital atau yang sering disebut dengan gross capital stock Merupakan akumulasi atau penumpukan pembentukan model bruto Dari tahun ke tahun untuk menghasilkan produk baru Kapital secara fisik adalah seluruh barang model yang digunakan dalam proses produksi Seperti mesin, bangunan, kendaraan, dan lain-lain Terima kasih telah menonton!